Bertemu lagi kita di video pembelajaran untuk matagra kalkulusi peran siang. Di video ini kita akan mempelajari penerapan atau aplikasi dari turunan yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, untuk itu kita mulai dari pengertian dari nilai ekstrim ya, suatu fungsi. Nah, jadi kalau kita memiliki suatu fungsi ya, nanti kita akan berkenalan dengan konsep nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu bisa yang namanya maksimum atau minimum. Nilai minimum atau nilai maksimum dari fungsi. Jadi kalau fungsi itu punya domain, maka pada satu titik peta domain itu nilainya paling besar atau paling kecil. Itu namanya nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, secara umum dinamakan nilai ekstrim. Nah, baik. Kita berangkat ke definisinya sekarang ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan nilai ekstrim tadi ya. Jadi saya katakan tadi, ada dua macam di sini, maksimum dan minimum. Nah, ada yang namanya nilai maksimum mutlak ya. Jika fungsi F yang terdefinisi pada domain D, dimana terdapat titik C ya, dan nilai FC itu lebih besar atau sama dengan dari nilai ekstrim untuk semua ya, semua nilai HD D. Maka dikatakan F itu memiliki nilai maksimum di titik C, maksimum mutlak di titik C. Sebaliknya, dia punya nilai minimum mutlak di C juga ya, yang lain mungkin. Jika nilai FC itu kurang dari sama dengan fx atau fx itu lebih besar sama dengan fc. Jadi, di sini dikatakan fc ini nilai yang paling kecil ya, dibandingkan nilai fx yang lainnya. Karena f dikatakan memiliki minimum mutlak di titik C, mutlak itu karena dibandingkan dengan semua x ya, nilai fx-nya. Nah, ini maksimum berarti kan fx-nya pasti kurang dari sama dengan fc, kalau minimum fx-nya yang lebih besar sama dengan fc, karena fc di titik C itu minimum. Dan itu mutlak karena dibandingkan oleh untuk semua x, nilai itu pengertian dari nilai ekstrim mutlak ya. Ekstrim yang ada maksimum dan minimum. Sebagai contoh, nah domain-nya ya karena ada dua fungsi, cos dan sin ya. Tidak ada kenal ya, fc, cos dan sin ini. Oke, domain-nya untuk yang cos ya itu untuk cos ya, y sama dengan cos x ya, domain-nya kita tambahkan di satu ya, itu dari main p per 2 dan p per 2. Oke. Nah, yang merah ini kan. Maka maksimum mutlaknya berapa ini? Maksimum mutlaknya. Nah, ini kita bandingkan ada titik C ya, di mana fc itu paling besar ya. Maksimum mutlak. Ya, yaitu berapa ya ini kan? Di sini. Nah, paling besar kan di sini. Paling tinggi ini ya, ini. Di satu ya. Ini yang meminta ada satu. Di mana itu? Di X sama dengan 0. Jadi f f 0 itu sama dengan 1 ya kan. Jadi ini kan contohkan f 0 sama dengan 1. Satu lah itu nilai maksimum mutlanya. Jadi f punya maksimum di X sama dengan 0. Maksim mutlak di X sama dengan 0. Nah, sekarang sinus yang biru ya. Sinus yang biru. Y sama dengan sinus X. Tapi domainnya tidak sama ya. Domainnya itu sama ya. Dari min P per 2 dan P per 2. Sama ya. Dari situ. Kita putup ya. Nah, sekarang oh iya ini belum. Nanti minimum belum ya ya. Yang maksimum mutlaknya sekarang. Untuk sinus di mana paling besar? D. Nah, di sini juga kan satu ini maksimum paling besar ya. Satu di mana itu di X sama dengan P per 2 atau saya katakan nilai maksimumnya F P per 2 sama dengan 1 gitu ya. Ini di menilai maksimum mutlak dari fungsi Y sama dengan sinus X. Itu yang maksimum. Nah, bagaimana dengan minimumnya sekarang ya. Kita kembali ke fungsi cos ya. Minimumnya mutlak ada enggak nih fungsi cos ini ya. Ya, fungsi yang kalau nilai fungsi yang paling kecil. Ya, di sini kan. Nah, di sini. Berapa nilainya? Oh, ya. Sama dengan 0. Di mana? X sama dengan P per 2 ya kan. Dan di X sama dengan min P per 2. Kita ya. Ada dua nilai minimum mutlanya. Ya kan. Di P per 2 kan selain F P per 2 kan selalu lebih kecil. selain besar ya. Atau sama dengan Nah, sama dengan mana? Sama dengan ini. Jadi kan di X min P per 2 kan juga 0. 0 juga. Makanya jadi semuanya kan F X lebih kecil selain besar ya. Sama dengan F C. Nah, F C nya itu kan kalau sambil P per 2 itu pasti kurang dari F X yang lainnya. Atau sama dengan itu ketika F X nya saya ambil min P per 2. Hati kan F min P per 2 itu kan sama dengan F P per 2. Itu adalah sama dengannya ya. Tapi yang lainnya lebih dari semuanya. Gitu kan. Kebetulan di sini seperti itu kalau saya close ya. Sekarang kita yang minimum mutlak dari sini sudah enggak ya. minimum mutlak dari sinas tadi. Berapa minimum mutlaknya? Di sini kan di min 1 8 di X sama dengan min P per 2. Atau min F min P per 2 sama dengan min 1 itu. Itu nilai minimum mutlak dari F. Yang lainnya ada enggak? Enggak ada cuma 1. Jadi ini masih berlaku walau minimum mutlak. ini juga masih berlaku. Tapi berlaku apa? Berlaku yang lebih besar saja. Nah contoh 2 ini menunjukkan bahwa posisi sin dan kos ini terdapat di sepanjang jumlah sini kan. Tapi kalau saya batasi di sini maka maksimumnya minimnya beda hanya ini saja. sangat bergantung pada domain yang dipilih nanti. Bergantung pada domainnya. Kalau saya ambil X sama dengan R maka beda lagi. Jawabannya untuk maksimum mutlak dan minimum mutlaknya. Untuk domain yang lainnya misalnya domainnya dari dari berapa D3 itu saya dari main 3 per 4 P sampai 3 per 4 P Anda cari maksimum dan minimum mutlak. Tentu saja lebih mudah kalau Anda gunakan grafiknya dulu. Gimana grafiknya? Oke? Itulah pengertian dari maksimum dan minimum mutlak. ikutnya ini contohnya kalau saya berikan lagi fungsi yang sangat sederhana tapi saya ubah-ubah domainnya jadi grafik Y sama dengan X kuadrat Anda sudah tahu grafiknya kan sekarang domainnya dari mana minta hingga sampai barabola menghadap ke atas dengan titik puncaknya di titik X kemudian lupa yang paling kecil minimumnya sudah di 0,0 Y sama dengan X kuadrat dari sini Anda tahu yang paling besar berapa? tidak ada kan? tidak hingga di X berapa? di X tidak hingga jadi tidak ada titik yang yang apa pada penerial yang bisa tentukan karena bilangannya tidak hingga tadi jadi tapi jangan katakan di tak hingga tapi tidak ada nilai maksimum uteranya ingat karena tak hingga itu bukan bilangan real jadi kita tidak bisa menunjukkan tidak bisa mengatakan kenapa tidak bisa mengatakan di tak hingga tidak boleh X sama dengan tak hingga bukan titik bukan bilangan real jadi ada untuk domain itu minimumnya di sini di mana di X sama dengan 0 berapa nilainya? berapa nilainya? ya nilainya 0 jadi kita tulis segini lengkapnya ya minimum muteranya langsung di sini ya minimum muteranya 0 nilainya di di X sama dengan 0 nah sekarang untuk kasus yang kedua ini sama fungsinya tapi domainnya saya 0 sampai 2 oke jadi saya berlaki fungsinya sama meskipun nanti dengan potongan yang berbeda di 0 sampai 2 ini bisa sebarang ini oke ini sama dengan X potongan 0 ikut ya 2 juga ikut berarti saya saya tanda-tanda solid bulatannya ya disini juga solid gitu 2 nya itu ikut oke ini 2 ya kok besar sekali ini 2 2 berarti berapa ini sejam 4 kan jadi dari grafik ini saja maka kita tahu nilai maksimum uteranya berapa ada di berapa nilainya 4 nilainya 4 nilainya maksimum nilainya di X sama dengan 2 kemudian minimum uteranya ada enggak oh ada disini itu berapa nilainya 0 di X sama dengan 0 gitu ya yang ketiga sekarang oke sekarang di 0 koma 2 juga sama tapi ini 0 nya enggak ikut enggak 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 duanya ikut ya duanya ikut berarti begini teman ini duanya ikut oke kan oke berarti sama ya Y sama dengan X kuadrat berarti bagaimana dengan maksimum dan minimum uteranya kalau kita maksimum maka oh ini ada 2 ya di 2 X sama dengan 4 ya kan jadi di bernilai 4 maksimumnya bernilai 4 maksimumnya di mana di X sama dengan 2 sama dengan atasnya ya sekarang minimumnya dia enggak terdebihnya di 0 dan enggak ikut ini ya jadi berapa minimumnya ya kita enggak bisa menentukan berapa nilainya yang dekat dengan itu berapa 0,0001 masih ada lebih kecil lagi ya kan jadi kita enggak bisa menentukan berapa nilai X titik titiknya X berapa itu X cuman berapa nilainya yang paling kecil enggak saya ambil X cuman 0,0001 gitu ya kuatirkan saja tapi ada lebih kecil lagi ya tidak ada di sini ya jadi enggak bisa menentukan nilai X nya berapa yang memberikan nilai fungsinya karena setiap kita ambil nilai di dekat 0 pasti ada yang lebih kecil lagi lebih kecil lagi ya enggak artinya tidak ada di sini seperti hanya tak hingga tadi itu ambil tak hingga besar berapa besar lagi besar itu enggak ada yang lebih besar lagi yang paling besar enggak ada ya dan sementara kita enggak bisa benar-benar mencapai titik hingga itu berapa enggak tahu besar nah yang terakhir sekarang ya ini secara induktif Anda berbentuk sudah bisa menyimpulkan kira-kira ada tidak ini ya nilai ekstrimnya atau nilai maksimum atau minimumnya ya dimana di 0 dan 2 tidak ada tidak terdefinisi ya kan grafiknya begini ya 0 dan 2 tidak terdefinisi kita tidak pernah ngomong 2 tidak pernah ngomong 0 karena tidak terdefinisi ya itu jadi apa simpulannya ya benar jadi tidak ada ya tidak ada minimumnya tidak ada maksimumnya maksimumnya demikian juga tidak ada minimumnya oke itulah pengetahuan nilai maksimum atau nilai ekstrim ya dari dua macam ekstrim itu maksimum minimum ekstrim ultra itu dibandingkan dengan semua anggota domain yang diberikan atau yang dipilih ya ini nilai lainnya jika F itu continue pada selang tertutup jadi perhatikan nilai ekstrim itu hanya dapat dipenuhi kalau selangnya tertutup dari contoh keempat tadi kemudian tidak akan ada pertama juga tidak ada maksimum mutlaknya yang mungkin punya ekstrim itu harus dipastikan dia tertutup kalau terbuka bisa tidak ada sama sekali contoh yang keempat tadi itu pengetahuan pertama tadi ada minimum tidak ada maksimum minimum terbuka kalau tertutup semuanya maka pasti ada ini nah ini atau yang ini tadi selangnya tertutup semua pasti ada ketemu ini seperti contoh kedua ini ada maksimum tertutup pasti ada maksimum dan minimum jadi F tertutup maka F mencapai nilai maksimum mutlak ini maksimum mutlak M nilainya F C M nilainya M nilain mutlak mutlak M dan nilain minimum mutlak M kecil daripada ap jika terdapat bilangan X1 X2 dimana X1 di alaman L-manage yang terpat tadi dan F X1 M kecil F X2 M besar itu saja memenuhi bahwa F itu pasti diantara minimum dan maksimum untuk setiap X yang lain di AB karena yang ekstrim mutlak setiap atau semuanya itu jadi serat utamanya untuk dua-duanya itu adalah kalau selangnya tertutup kalau serat buka saja mungkin hanya satu yang temukan kalau dua-duanya bukan mungkin salah satu ketemu bahkan dua-duanya tidak ada ini beberapa kemungkinan terjadinya nilai mutlak nilai maksimum atau minimum yaitu pada titik interior ini interior kalau selangnya AB ini pada selang AB terbuka tapi tapi ada di interior ini M nya tidak sudah terhemat tadi tertutup tapi terhemat mengatakan kalau tertutup pasti ada ini kalau ini bilang kemungkinan terbuka pun bisa jadi ini di interior nya kita coba nanti yang di kucis zines tadi ini titik di interior di interior point di interior ingat interior ada titik di dalam di antara A dan B batasnya nilai mutlak maksimum juga minimum juga ada terjadi di mana di ujung ujung nya di ujung ujung nya atau n point pada titik ujung interval itu paling mungkin kalau seperti ini kalau lain belum tentu n point juga kombinasi dari n point dan interior ini minimum ini minimum ini kebalikannya dari ini jadi kan juga sama ini ini dua ini sama interior dan end point ya satunya batas kiri satunya batas kanan ini tempat kemungkinan yang bisa kita dapatkan fungsi yang memulai nilai mutlak maksimum misalkan apa fungsinya harus continue continue ini ya oke nah baik sekarang kalau seperti ini fungsinya gimana pertama kita debilikan dulu fungsinya ya fx sama dengan ini fungsi piecewise ya sepotong sepotong ya ada berapa potong ini dari 0 sampai x 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1 ya dan jatuhnya lagi x sama dengan 1 ya kemudian x sama dengan 0 gitu ya ya dari sini mana nilai maksimumnya minimumnya nilai minimumnya ini di 0 dan di 1 ya di 0 dan di 1 nah bagaimana dengan nilai maksimumnya ya berapa nilai maksimumnya tidak ada ya kita tidak bisa menentukan nilai maksimumnya ya karena itu pada x sama dengan 1 itu nilai 1 ya tapi di kirinya 1 dikit aja itu sudah mendekati 1 kita gak pernah eh 0 ya jadi pada sama dengan 1 nilainya 0 ya jadi gak pernah kita mencapai ke 1 ya ya ini contoh fungsi ya yang tadi tuh ya milih maksimum minimum ya minimum mudra ya sama dengan berapa 0 di x sama dengan 1 0 dan x sama dengan 1 maksimum mudra nya berapa tidak ada ya karena kita tidak pernah menemukan x ya disini x yang apa yang memberikan fx nya ya tidak ada nah setelah tadi mengenal ekstrim mutra ya maksimum mutra minimum mutra maka yang sering kita temui nanti adalah bukan mutra tapi lokal minimum atau maksimum lokal jadi tidak tidak nah beda dengan mutra itu apa tidak dibandingkan dengan setiap fx nya jadi tetap dia punya sifat yang sama yaitu kalau maksimum berarti fc itu lebih besar daripada fx tapi disini untuk semua fx di domain tapi semua fx pada selang buka yang memuat c gitu ya semua x yang pada selang buka yang memuat c ini saya contohkan ya diminggir juga yang minimum lokal ini maksimum lokal dibandingkan sama dengan maksimum mutra bandingannya ini kan fc paling besar tapi dibandingkan dengan semua x pada selang buka yang memuat c kalau minimum lokal fx paling kecil dibandingkan fx fx dimana untuk x yang di semua x di selang buka yang memuat c jadi contohnya begini contohnya begini ini maksimum lokal jadi ini x jadi saya punya grafiknya sebagai berikut nah gitu misalnya domainnya adalah sampai sini di 0 sini sampai sini nah gitu maka saya bisa temukan c disini ini c ini c nya tadi dimana fc ini lebih besar dari fx tapi disini saja saya bisa menemukan selang buka tidak harus ini bisa segini juga boleh ya atau sini sudah ada x yang lain dimana nah ini dimana nilai fx disini itu pasti lebih kecil daripada fc ini tadi yang bilang ini fc gitu jadi fc akan lebih besar dari fx semua di penggalan ini di penggalan ini disini disini aja ini paling besar ini fc itu sedangkan yang fc yang lain dibawahnya sampai sini misalnya di bawah semua itu dari mana dari peta dari titik disini nah ini selang bukanya jadi selang buka ini selang yang memuat c dikatakan dia maksimum lokal mutra dimana disini mutra itu yang besar itu ya tapi dia maksimum maksimum lokal sebaliknya saya juga dapat tentukan titik lain lagi disini d misalnya ini juga minimum paling kecil dia disini tapi pada selang terbuka ini saja karena disini ya pasang tarik ke atas ini nah ini lebih besar semua lebih besar semua daripada yang disini FD lebih besar semua dari disini lebih besar semua daripada FD tapi disitu saja karena disini ada yang lebih kecil dari FD disini ini minimum disini minimum mutra nya disini jadi ini lebih kecil semua disini 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 nah disini semua ini nah ini kecil tapi yang yang dibutuhkan dia maksimum minimum mutra karena di bagian sini dia lebih kecil dari yang lainnya ini maksimum mutra di bagian ini dia lebih besar daripada yang lainnya itu pengertian dari maksimum atau minimum lokal yang sering kita ketemu ini nantinya oke nah sekarang bagaimana kita setelah tahu konsep maksimum dan minimum lokal atau nilai ekstrim lokal dan nilai ekstrim mutlak tadi ya sekarang kita gunakan konsep turunan untuk menentukan nilai ekstrim suatu fungsi sebenarnya ini sudah Anda pelajari di SMA kalau tidak salah tapi kenapa dari mananya belum tahu sekarang kita coba berdalam dari pengertian nilai ekstrim tadi itu ya jadi kita sudah tahu sekarang kita akan menentukan nilai ekstrim suatu fungsi menggunakan turunan pertama ini itu remanya jika F jika F memiliki minimum lokal atau maksimum lokal bisa kembali maksimum lokal dan minimum lokal di titik interior C pada domain F tadi dan jika F aksen terdefinisi di C dia punya turunan di C maka F aksen C itu sama dengan 0 ini maksudnya adalah kalau dia punya turunan dia punya minimum lokal dan jika turunannya ada maka turunan di C itu sama dengan 0 nanti saya buatkan grafiknya kenapa seperti itu jadi buktinya sebagai berikut jadi F memiliki maksimum lokal di C maka karena maksimum lokal F kurang dari FC kalau dia F C paling besar atau F X min F C 0 tadi di pengetahuan saya tulis begini kalau dia maksimum lokal maka ditulis adalah F X kurang dari sama dengan F C atau saya tulis begini untuk semua X yang cukup dekat dengan C selang buka tadi itu hanya untuk X di sekitar C saja tidak semua dianggota domain itu tapi cukup yang cukup dekat dengan C saja karena C itu tidak interior dan limitnya ada maka F Aksen C sama dengan ini yang ini ada ya ada limit kiri dan limit kanan itu ada dan sama nilainya sama dengan F C sendiri nah kita periksa sekarang limit kirinya ini artinya limit kiri ada dan benilai sama dengan F Aksen C oke sekarang kita periksa limit kanannya jadi untuk C plus maka bentuk ini ya itu pasti bernilai negatif ya kenapa karena kita dekati C dari kanan ya kan maka Fx dari kanan maka Fx dikurangi Fc itu pasti lebih lebih besar dari 0 bener enggak ya kan karena Fx di kanannya C ya kan karena C positif kan X-nya di kanannya C sedangkan X min C karena X-nya di kanannya juga positif lah ya gitu sehingga kok positif ya Fx ini saya salah ini Fx di kanan C berarti Fx lebih kecil ya tadi kan dia punya maksimum utra lebih kecil ini salah ini kecil ya sorry ini ini adalah kecil kenapa tadi saya buat grafiknya sekarang ini lebih kecil 0 lebih kecil 0 ya Fx kurang dari Fj karena Fj itu maksimum telah tadi kan ini 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 oke jadi ini ini positif ini negatif maka bentuk ini itu kurang dari 0 ya kan atau sama dengan 0 nah sekarang yang kanan kanan sekarang ya pol yang kiri pol yang kiri sekarang ya kita perhatikan bentuk ini lagi tapi sekarang kita dekati C dari kiri ya kita dekati C dari kiri jadi X nya itu di kiri di kiri C ya karena X di kiri C maka ini Fx min Fj itu karena dia maksimum ini sama ya kita berlakukan sepat yang ini Fx min Fj pasti kurang dari 0 pasti kan karena Fj maksimum lokal karena X di kiri C maka X min C nya kurang dari 0 sehingga ini negatif ini negatif jadilah ini lebih dari 0 oke nah karena limitnya ada ya padahal limit kiri sama dengan limit kanan dari dua kondisi ini ya dua kondisi ini maka haruslah Fx C itu sama dengan 0 sendiri atau atau limit ya X menuju C Fx min FC per X min C itu sama dengan 0 ya dan ini harus sama dengan F aksen C sendiri ya jadi dari sini ke sini ya karena limitnya ada sama ini ya harus sama maka haruslah F aksen C sama dengan 0 sama dengan yang diminta ini terbukti ya dari syarat-syarat ini tadi kalau melokal tadi ya ini ada ini kan tahu berapa ini nilainya belum tahu harus ada berapa nilainya nanti ditunjukkan tadi oh ternyata F aksen limitnya itu sama dengan 0 disini ya karena ada argumen bahwa limit turunnya ada ya maka F aksen C sama dengan 0 oke nah silakan buktikan untuk kasus minimum lokal yang idenya mirip dengan ini tinggal anda inspeksi oke ini tadi itu ya jadi slope nya tadi kan kalau kiri berarti kan positif tadi kan nah ini positif semua ini oke gambar merah saja nah ini kan ini positif terus di grup nya ya kalau ini negatif semua ya negatif semua sebuah dengan ini 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 negatif ini negatif tadi itu yang kanannya ini yang positif tadi kiri ya itu namanya lokal maximum nah artinya kalau dia punya lokal maximum maka turunan di titik ekstrim ini ya titik ini x sama c itu selalu sama dengan 0 ingat turunan sama 0 oh gradiennya di garis jinggung di titik itu 0 jadi dia mendatar ya jadi sekarang kenapa kok 0 karena gradiennya garis yang mendatar ya kalau dia punya maksimum atau minimum maka gradien di di situ sama dengan 0 pasti gradien di titik baliknya tadi itu sama dengan 0 artinya apa ya garisnya mendatar horizontal seperti ini jadi yang yang saya ditunjukkan di sini f aksen c sama dengan 0 itu berlaku untuk maksimum atau minimum yang juga senda sekarang minimum 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 ya nanti kita bahas di synchronized meeting nya oke ya jadi teorema tadi mengatakan bahwa kalau fungsi itu punya maksimum ekstrim atau ekstrim lokal maka turun pertama fungsi itu selalu bernilai 0 di titik interiornya c tadi itu misalkan turunannya ada tadi kan jadi dari pengalaman tadi itu maka lokasi dimana suatu fungsi mungkin mencapai nilai ekstrim ekstrim tadi kan maksimum atau minimum kemungkinan ada tiga yaitu pada titik interior dimana f-aksen sama dengan 0 tadi ya titik interior jadi kalau titik interiornya nah ini f-aksen sama dengan 0 disini garisnya ini atau di titik interior dimana f-aksen tidak di definisi nanti kita bahas sedikit disini dan yang paling mudah ini di titik batas domainnya yang mungkin tiga ini ekstrim itu untuk ekstrim yang kasus yang kedua ini dimana 0 atau tak terbinisi dua ini itu ada namanya lagi yaitu titik kritis titik interior dari f-aksen di mana f-aksen sama dengan 0 atau takde definisi itu diberi nama titik kritis oke 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 nah sebagai ilustrasi perhatikan contoh berikut tadi ya ini yang kasus dimana fungsi yang punya titik kritis tapi tidak memulai titik ekstrim ya jadi di fungsi ini di x sama dengan 0 y-aksen nya kan sama dengan 3x kuadrat ya y-aksen 0 itu sama dengan 0 ya nah ini yang kasus pertama jadi turunan pertamanya di t interior di x sama dengan 0 ini ada turunan pertamanya ya tetapi nilai fungsi di x sama di ya y sama dengan 0 ini bukan ya sama dengan 0 ini bukan apa nilai ekstrim dikatakan ekstrim itu adalah tidak maksimum atau minimum kenapa karena ya di kiri ini kurang dari 0 nilainya karena lebih dari 0 harusnya kalau maksimum dia paling besar tanda minimum juga tidak jadi ini harus pertama ini kasus yang sama di tx sama dengan 0 juga tapi y aksennya berapa ini sepertiga x pangkat min 2 per 3 atau sepert 3 ya agar pangkat 3 dari x kuadrat ini di 0 tidak terdefinisi y0 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 y aksen 0 tidak tidak terdefinisi nilai ekstrim tx namanya tapi bukan tidak memberikan nilai ekstrim karena y0 sama dengan 0 bukan nilai ekstrim ya jadi tidak memberikan nilai ekstrim kalau yus pertama yaitu ketika y aksen yang nilai 0 kasih jadi ini tadi ya ini mungkin tadinya kemudian y aksen 0 tidak terdefinisi yang kedua jadi y aksen nya y nya y nya tetap 0 sama 0 nilai nilai ini 0 nya benar 0 tapi dia bukan ekstrim karena jelas ini kirinya juga negatif ini karena positif jadi y sama dengan 0 bukan nilai terkecil ataupun nilai yang terbesar di sekitar 0 itu ya nah jadi masih ini masih titik kritis nanti ada uji berikutnya yang memastikan apakah dia titik maksimum atau minimum atau tidak dua-duanya ya nah contoh yang ini yang ada ya jadi kita kembali ke contoh fungsi tadi sama dengan x kuadrat tapi domainnya kita ambil min 2 sampai 1 berarti saya gambarkan disini ya jadi min 2 sampai 1 itu aja jadi ini 1 ini min 2 oke grafiknya ini saja ini 2 ikut jadi 4 nya ikut ini ya 1 nya juga ikut 1 oke nanti dari domainnya min 21 ini fungsi terdiri di semua titik sekarang kita mau cari nilai ekstrim nya atau nilai ekstrim nya dulu ekstrim itu pasti maksimum untuk uji pertama kita hanya bisa menyebut sementara masih menyimpulkan efaksennya titik kritis ya ini yang pertama kan paling mudah kan turunin pertama 0 nanti sama dengan 0 kan tidak titik ekstrim masih titik kritis ya kita periksa sekarang apakah titik kritis nilai ekstrim atau bukan memberikan nilai ekstrim atau bukan titik kritis nya 0 jadi ada titik tiga titik kita periksa nilai titik kritisnya x sama dengan 0 di titik batasnya yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 1 karena itu semua kandidat pemberi nilai ekstrim ya bedakan kata-katanya nilai dan titik ya kalau nilai itu f nya ya nilai nilai fungsinya nilai ekstrim ekstrim bisa maksudnya minimum kita periksa f 0 sama dengan 0 oke f 2 min 2 min 2 ini ya min 2 sama dengan 4 f 1 sama dengan 1 ya itulah semua kandidat dari titik yang memberi nilai ekstrim ya jadi mana yang memberikan nilai maksimum utra yaitu yang paling besar yaitu 2 ini nilainya 4 di x sama dengan negatif 2 ini ya negatif 2 bukan 2 sedangkan minimum utra diberikan oleh x sama dengan 0 yaitu nilainya sama dengan 0 ini nilainya 0 di x sama dengan 0 ya jadi kita bisa mendapatkan nilai maksimum utra dan minimum utra ini masih mudah karena fungsinya dapat digambarkan nanti ada fungsi yang sudah sulit menggambarnya tapi uji turunan pertama ini belum cukup nanti untuk menentukan apakah ini nilai ekstrim atau bukan jadi nilai pertama ini memastikan dulu ini titik kritis atau bukan karena kandidat dari titik nilai ekstrim adalah 3 tadi itu dia merupakan titik kritis apakah nilai 0 atau diminisi dan titik batas titik pada batas domainnya itu semua kandidat dan titik yang memberikan nilai ekstrim belum disimpulkan penyimpulan nanti setelah diperiksa di masing-masing titiknya ini masih aplikasi yang pertama dari turunan pertama ya meskipun ini belum cara yang belum cukup canggih ya karena nanti masih beri satu persatu berapa nilainya itu kan belum masih banyak kerjaan yang harus dilakukan tapi minimal kita ada atau idenya oh turunan pertama itu bisa kita gunakan untuk menentukan titik kritis ya untuk titik interiornya kalau titik batas pasti ya titik batas itu pasti tadi kandidatnya ya jadi dikabung antara titik interior dan titik batas-batas interval nah sekarang anda sekarang coba sendiri ya untuk fungsi seperti ini coba berlatihnya tanpa menggunakan apa GeoGebra dulu ya jangan digunakan GeoGebra anda tahu gambar tapi biarkan dulu jangan menggunakan GeoGebra biar nanti tanpa menggambar anda bisa menentukan nanti cocokkan baru dibalik menggunakan GeoGebra oke selamat mencoba nanti kita diskusikan di Synchronous meetingnya terima kasih terima kasih